Ini generasi muda di Malaysia nih guys, berbahasa Indonesia Pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia Kadang di film-film di TV Dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini Nah guys, parah guys, parah Bahasa Indonesia itu guys, sudah betul-betul mendunia guys Dan yang paling keren saya rasa Generasi-generasi muda di Indonesia Eh di Malaysia, bukan di Indonesia Di Malaysia sudah menggunakan bahasa Indonesia guys Dan ini benar-benar bikin shock gitu Dan membanggakan sebab bahasa Indonesia dipakai guys Dan kalau selalu kita lihat bule yang menggunakan kali ini Kita lihat orang Malaysia atau generasi muda di Malaysia guys Menggunakan bahasa Indonesia Jadi kita akan nonton video ini guys Moga-moga kawan-kawan semua Sudi untuk subscribe channel ini guys Ojo lali di subscribe channel ku Jangan lupa klik like, komen, dan share Dan moga-moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tanpa berbahasa basi Jom kita nonton isi kenungan video yang satu ini Seperti apa, let's go Satu, dua Tiga fakta menarik soal bahasa Indonesia Yang mungkin kita sendiri belum tahu Yang pertama, dalam sebuah penelitian Bahasa Indonesia masuk peringkat ke-10 Sebagai bahasa yang paling sulit dikenali Leopeng audio di dunia Tidak seperti bahasa lain Pada bahasa Indonesia Masuk peringkat ke-10 Sebagai bahasa yang sulit dikenali di dunia Hal yang menyebabkannya Adalah logat bahasa Indonesia yang lurus Dan terkesan tanpa iraman dalam pengucapannya Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling baik digunakan ke-9 di dunia Hal ini membuat berbagai negara Mulai membuka jurusan yang mempelajari secara khusus bahasa Indonesia Bahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa keseharian di Timur Leste Yang terkenal di Australia Hal ini membuat bahasa Indonesia Mulai banyak dipelajari di berbagai pelahan di dunia Bahkan di negara Mesir Terdapat pusat pembelajaran khusus bahasa Indonesia Fakta ketiga Penuntur asli bahasa Indonesia pun Dinilai punya kecenderungan lidah yang lebih fleksibel Soalnya bunyi dalam bahasanya sangat beragam Berbeda dengan seseorang yang punya bahasa ibu India atau Arab Saat bicara menggunakan bahasa negara lain Pasti akan terialongannya Atas dasar itu Orang Indonesia akan mudah mempelajari dan berkomunikasi Perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia Nah, perbedaan bahasa Malaysia dan Indonesia Ada mobil polisi Di sini tulisannya balai polisi bergerak Balai polisi bergerak Terus kalau kita biasa bilangnya minimarket Di sini bilangnya kedai serbahannya Gak salah sih Terus kalau kita taksinya kan pakai A ya Kalau mereka kayak bahasa Inggris guys Taksi Ini kayak pelafalan bahasa Inggrisnya aja gak sih Nah sekarang kita ada di bandara Dan begitu nyampe Aku tuh lihat ada tulisan tuntutan bagasi Ini apakah bagasinya membuat kejahatan hukum Sampai harus dituntut Ternyata bukan ya guys Artinya untuk ngambil bagasi Dan di tempat pengambilan bagasi Juga ada tulisan troli Dilarang melepasi garisan Artinya troli gak boleh melewati garis itu guys Dan begitu aku mau ke toilet Aku bingung gak ada toilet Adanya tanda Kalau ini aku juga baru tau pas aku ke Malaysia sih Dan di sini itu ada tulisan bahaya Tapi di atasnya amaran Tadi yang dipakai amaran atau bahaya? Amaran bahaya Bahaya kita itu gak terlalu beda jauh loh guys Jadi harusnya kita makin rukun nih Sama negara tetangga kaya Malaysia Tiga lagu Indonesia yang terkenal di dunia Nomor tiga Terkenal banget Pertama Duh The Bone Kalian setidaknya pasti pernah denger lagu ini Oh ini lagu Orang Indonesia yang buat Nah jika kalian mengira lagu ini Buatan orang luar Maka kalian selalu besar cuy Karena faktanya Lagu ini diciptakan oleh musisi asal Indonesia Yang bernama Pak Mungkas Oh baru saya tau guys Oh ini latih saya tau Lati ini saya memang tau Nah dari hal itu Banyak musisi dan content creator Di luar negeri yang mengcover Ataupun menggunakan sound ini Sebagai back sound video mereka Ketiga Siapa tau Jadi aku orang Malaysia Lupa aja Nah ini orang Malaysia guys Jadi aku bisa bahasa Indonesia Ya kerana keseluruhan Menonton FTV Dan Ini generasi muda di Malaysia nih guys Berbahasa Indonesia Pokoknya yang berdasar Dengan bahasa Indonesia Kadang Di film-film di TikTok ya Pelan-film Ini anak kecil Ibu memang tak bawa pun Aku tak mau Belanja asekrim Kenapa cakap bahasa Indonesia ni Cakap bahasa Malaysia je Tapi cakap bahasa Indonesia Aku tak nak Indonesia Tapi maknya orang Malaysia Bapaknya orang Malaysia Kenapa tiba anaknya orang Indonesia Lucuk Nah guys Jadi itulah guys Saya generasi muda Sudah mulai pakai Bahasa Indonesia Bahkan bahasa Indonesia itu Sudah mendunia Tapi yang saya rasa Paling keren Yang lagu tadi Baru saya tau Itu adalah Ciptaan Anak bangsa Indonesia itu sendiri Tapi kalau pasal musik Kita ketepikan dulu Sebab kita tau Kalau Indonesia musik itu memang Bagi saya lah Emang number one guys Sebab dorongnya musik itu Unik-unik Kita balik kepada Bahasa Indonesia Sebab Bahasa Indonesia itu Kalau menurut saya Enak didengar Enak didengar Dan Ada satu Dia punya macam yang Macam Macam mana mau bagi Mau cakap apa Macam dia ada satu Daya tarikan untuk Berbahasa Indonesia itu sendiri Sebab bahasa Indonesia itu Kuat Kalau bagi saya Beda sama bahasa Malaysia Bukan saya cakap Bahasa Malaysia itu Tidak bagus Bukan Cuma Untuk belajar bahasa Lebih banyak Itu mungkin Lebih bagus Lebih menguntungkan diri sendiri Bila bisa berbahasa Ataupun bisa Berbahasa lebih Daripada bahasa Ibunda sendiri guys Itu kalau menurut pendapat saya Kalau menurut kawan-kawan Gimana guys Komen di ruangan komentar Di bawah guys Oke Jadi sampai jumpa Di episode akan datang Inilah video yang saya Persembahkan Buat kawan-kawan semua nonton Semoga memberi wawasan Dan memberi hiburan Buat kawan-kawan semua Insyaallah Dan jumpa lagi Di video yang akan datang Terima kasih kerana nonton Assalamualaikum Salam Nusantara Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton